KAMPUNITAS ADAT CIGEDUK Leles, Kampung Duku di Cikelet, Situ Ciburui di Bayongbong, Kipancar di Limbangan, Dangyang di Banyarwangi, Kinunuk di Wanaraja, dan Makam Godok di Karangpawitan. Masing-masing dari perwakilan membawa air yang diambil dari sumber mata air di kampung adatnya masing-masing. Air dari sembilan sumber ini kemudian disatukan dalam satu bentong. Tradisi ini dinamakan kawincai atau nikah air. Tradisi ini menjadi simbol rasa syukur atas melimpahnya air di sepanjang musim. Kita harus mengakmati bahwa air itu adalah sumber kehidupan, sumber kehidupan bagi masyarakat. Ya mudah-mudahan dengan desa sumber saya itu tetap menyuburkan tanah, menyuburkan Kabupaten Garut. Setelah itu masing-masing perwakilan komunitas adat pun unjuk kesenian masing-masing. Nah tujuan ini sebetulnya untuk melestarikan budaya yang ada. Ini ada dan juga budaya karuhun yang ada. Kemudian ini kita kumpulkan memang perlu ada silaturahmi di antara mereka. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kesenian tutunggulan dari komunitas adat kecamatan Banjarwangi. Seni buhun atau legenda yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu ini biasanya digelar untuk memperingati hari-hari besar Islam atau saat hajat hitanan. Dalam pertunjukan kesenian ini diilustrasikan tradisi pasca di hitan atau di sunat. Gelaran budaya ini ditutup dengan pertunjukan kesenian khas Sunda Karinding dari komunitas adat Situ Ciburui Bayongbong. Ervan Lugina melaporkan untuk NET. Hai selamat pagi. Ini kita menyapa-nya harus pakai bahasa Jawa Barat. Kita Rui Lujang Enjing. Nah ini NET 5 hari ini dibuka dari berita mengenai nikah air ya. Ini yang diadakan di Garut, Jawa Barat. Betul sekali. Jadi latar belakang dari upacara ini adalah kitab suci Al-Quran. Nah di dalam kitab suci ini Tuhan memberikan petunjuk bahwa air adalah sumber kehidupan. Nah maksudnya bagi sebagian masyarakat yang mengandalkan kehidupannya dari pertanian misalnya seperti di daerah Garut ini air menjadi penting dan makanya diadakan upacara seperti tadi. Ya benar sekali. Tapi kan Peter kalau kualitas air itu sendiri sebenarnya itu juga bersumber dari misalkan limbah rumah tangga, penggunaan pesticida, jadi itu bergulir terus. Apa yang dia berikan itulah yang akan dihasilkan seperti ini.